Intro Meski murah beras, bulok kurang diminati masyarakat Seorang ibu tega jual anak kandungnya sendiri pada pria hidung belah Masjid Sabilillah, Masjid Perjuangan Laskar Sabilillah Halo selamat pagi saudara, apa kabar anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi lainnya dari wilayah Malang Raya dan sekitarnya telah kami siapkan untuk rangkaian Kompas Malang edisi hari ini. Bersama saya Hanila Rasati, inilah Kompas Malang di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara kita awal informasi pertama dari Kota Malang. Meski dijual lebih murah dari harga beras lokal, harga beras dari bulok kurang diminati masyarakat. Menurut penjual, perbedaan kualitas dijadikan alasan pembeli lebih memilih beras lokal. Seperti yang terlihat di pasar belimbing Kota Malang, meski penjual sudah memasang tulisan menjual beras bulok dengan harga yang lebih murah, namun menjual beras bulok kurang diminati. Beras bulok medium dijual dengan harga Rp 9.000, sedangkan beras lokal dijual dengan harga Rp 9.500 per kilogram. Tahun ini bulok tidak melakukan operasi pasar dengan menjual beras murah kepada pembeli, namun kali ini bulok melakukan operasi pasar dengan menjual beras murah kepada pedagang. Tapi kalau beras biasa kan Rp 9.500, beda Rp 500.000, tapi orang pilih yang biasa, tidak mau yang buruk. Alasannya? Tidak tahu, alasannya kemungkinan kalau beras bulok kan mekar ya, ada-ada mekarnya gitu, kalau beras biasa kan tidak ada. Jadi secara kualitas beda. Menurut penjual, jika biasa yang menjelang hari raya harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, namun tahun ini harga kebutuhan pokok masih stabil dan tidak ada kenaikan. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur Saudara kita beralih ke Jember. Sebuah toko telepon seluler di Jember menjadi korban aksi kejahatan perampasan. Pelaku sebelumnya berpura-pura membeli dan memegang HP yang jual, kemudian langsung membawa kabur saat korban lengah. Dari rekaman kamera pengawas CCTV, pelaku berjumlah dua orang. Rekaman kamera pengawas CCTV merekam jelas aksi perampasan gawai di sebuah konter HP di Kecamatan Mumbul, Sari, Jember. Dalam rekaman yang berdurasi tak kurang dari lima menit, pelaku sebelumnya terekam mengendarai sepeda motor berjumlah dua orang. Salah satu dari pelaku berpura-pura membeli telepon genggam dan bertanya mengenai produk tersebut. Namun saat penjaga toko lengah, pelaku langsung membawa kabur. Penjaga toko sempat berteriak minta tolong dan berusaha mengejar, namun hanya sebatas di dalam toko karena pelaku sudah melarikan diri. Itu kenapa yang diambil? Samsung. Samsung. HP Samsung. Jepang. Terus kronologinya gimana? Awalnya ke sini. Awalnya ke sini tuh bilangnya mau lihat HP, terus terkasih kan di bawah lagi. Katanya pertama itu mau beli gitu. Berapa orang? Dua orang. Naik apa itu? Kalau yang ke sini satu orang, naik FQ merah. Naik motor ya? Iya. Dari keterangan saksi korban dan rekaman kamera pengawas CCTV, pelaku berjumlah dua orang, berperawakan sedang dan mengendarai sepeda motor bebek sport warna merah. Saat ini kasus perampasan ditangani kepolisian sektor membulsari Jember, Jawa Timur dan melakukan perburuan pelaku yang berdasarkan rekaman kamera CCTV. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara informasi selanjutnya masih dari Jember. Sebuah toko bangunan di Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Sumber Sari Jember terbakar habis. Barang di dalam toko yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Meski tak memakan korban jiwa, namun kerugian diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran ini terjadi di toko bangunan dan cat di Jalan Yosudarso, Kelurahan Keranjinga, Kecamatan Sumber Sari Jember. Banyaknya barang material yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar dan juga kondisi toko yang tertutup rapat. Lokasi kebakaran yang berada di Jalan Nasional Penghubung Jember dan Banyuwangi ini juga membuat arus lalu lintas terganggu. Selain membakar habis isi toko, kebakaran juga menghanguskan dua unit motor yang berada di dalamnya. Warga di sekitar lokasi tidak bisa berbuat banyak karena kobaran api yang besar dan beberapa kali terjadi ledakan dari dalam. Ini cuma keluar, kan enggak ada apa, enggak bunyi apa-apa, saya keluar, enggak tahu ada apa, ada api itu. Jadi saya manggil orang toko itu takut nyala kan apinya. Jadi keluar banyak, enggak kelihatan dari sini, cuma di bawah itu, dari lubang, kan ada lubang di bawah pintu itu. Cuma kelihatan itunya. Api berhasil dipadamkan petugas yang dibantu warga setempat setelah dua jam dengan mengerahkan dua unit mobil pemadam kebakaran. Pendalanya di dalam enggak bisa masuk. Jadi masih, apa ya, masih perangkat. Iya, jadi lewat belakang, baru bisa. Di dalam yang layak tas terbakar apa, Pak? Tiner. Cet. Karena yang bisa melejak itu cet. Ada tabung gas. Contohnya ini tabung gasnya? Lima. Ada evakuasi, ada korban ini, Pak? Enggak ada. Ini hil. Pemilik toko bangunan, Tri Miyati yang tinggal tepat di belakang toko berhasil diselamatkan warga dan hanya bisa tergolek lemah di tempat tidur karena dalam kondisi sakit. Untuk anaknya pada saat kejadian tidak berada di lokasi. Meski tidak memakan korban jiwa, namun kerugian diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. Hernawan Mustika, Kompas TV Jeber, Jawa Timur. Usai juda berikut, ada ibu kandung yang tega jual anak sendiri kepada pria hidung belak. Tetapi Kompas Malang di Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih telah menonton!